Perlu kami jelaskan berkaitan dengan temuan jeruji di wilayah rumah Bupati Kabupaten Langkat Bahwa pada saat tim penyelidik KPK berupaya untuk mengamankan Bupati Kabupaten Langkat KPK menggeledah seisi ruangan rumah milik Bupati Kabupaten Langkat Pada saat itu tim penyelidik tidak menemukan yang bersangkutan Malah menemukan dua ruangan yang berisi orang-orang KPK mencurigai ada yang masalah KPK kemudian menanyakan siapa orang-orang yang di dalam itu Orang-orang yang di dalam itu kemudian menerangkan bahwa mereka itu adalah pekerja Di kebun sawit milik Bupati Kabupaten Langkat Karena memang tujuannya untuk melakukan pengamanan diri Bupati Kepala yang tidak ditempat maka tim penyelidik KPK bergerak bergeser ke tempat lain untuk mencari yang bersangkutan Namun KPK atas temuan tersebut mendokumentasikan Dan kemudian terus berkoordinasi dengan penegak hukum Untuk kemudian melakukan pemeriksaan Apakah temuan tersebut merupakan tindak pidana ataupun pelanggaran HAM KPK berkoordinasi dengan APH Dan saat ini APH maupun Komnas HAM telah melakukan proses-proses sesuai dengan kewenangan masing-masing KPK berkomitmen untuk membantu dan akan memberikan dokumentasi atas temuan KPK di rumah Bupati Kabupaten Langkat Demikian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh